Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya! Oh my God, I'm here and I'm ready to venture! Kami punya beberapa jenis unggulan. Salah satunya kami punya mental advances untuk tolak agen. Jamus Sido muncul. Ibu pasti high character level. Namanya siapa? Saya Wahyu. Saya Petra. Wah! Wahyu! Wah! Kalau disini, ini apa nih Bu? Ruang A, saya tahu! Ini pasti ruang AA tapi banyak. Jadi banyak AA di dalam karena AA plural. Jadi biasanya ruang AA dulu, ruang AAS atau ruang ACP dulu ya? Enggak. Kita tergantung yang kita periksa. Kalau untuk simplicia pada umumnya kita akan periksa disini karena terdeteksi dengan jumlah yang tidak besar sebenarnya. Tapi tetap bisa kita baca. Nampaknya pelajaran saya di ruangan ini sudah selesai. Mari Bu, kita ke lokasi berikutnya. Oke. Loh, kok kita disini lagi Bu? Katanya masih ada tempat-tempat lain. Iya. Kita ini kan berada di laboratorium R&D dan UA. Kita banyak, ada banyak lab yang berada disini yang sudah kita masukin ya. Ada lab mikrobiologi kita juga belum masuk. Ada lab air. Tapi di luar itu sebenarnya sebelum produk itu jadi kita ada masuk ke yang namanya uji toksisitas. Wow, itu sangat bagus. Kita beracun atau tidak. Kalau kita mau menguji produknya beracun, berbahaya untuk orang atau tidak, Tentunya tidak pakai orang ya. Kita pakai hewan uji. Namanya adalah lab toksisitas. Hewan yang dipilih adalah? Kita pakai tikus. Oh, oke. Tikus yang lebih kecil namanya adalah mencit. Oh, mencit. Iya. Tapi kalau sudah melewati itu baru? Sudah oke, baru produk itu boleh kita konsumsi. Oh, saya mau dong di tes. Sama saya masih mau dong ngeliatin ruangan-ruangan yang itu. Saya belum ke ruangan. Kita juga ada uji kasiat sebenarnya. Uji kasiat? Ya. Seperti tolak angin. Dengan uji kasiat kita tahu bahwa ternyata tolak angin itu bagus untuk memperbaiki jaya tahan. Betul. Dan meningkatkan kekuatan phagocytosis makrovac. Betul bukan? Betul. Dan juga memberi suplemen ke badan sehingga nitric acid bisa membuat sel darah lebih lancar berjalan. Ini kayaknya efek baju ini. Ya. Makanya saya pengen jalan-jalan lagi biar saya tambah pintar, Bu. Saya harus melihat semuanya, Bu. Saya belum melihat ruangan yang itu. Saya belum melihat ruangan yang ini. Yang itu juga belum. Ini nih kayaknya lagi seru banget. Uh, akhirnya pergi juga dia. Jadi, Retain Sample atau Sample Pertinggal adalah sejumlah sampel produk yang diambil dari setiap batch produksi dan disimpan sampai masa kadar luasannya berakhir. Retain Sample ini berguna sebagai kontrol produk yang telah beredar di pasaran. Setiap periode tertentu, Retain Sample dianalisa secara visual dan dilanjutkan dengan analisa lengkap jika ada keluhan. Wow, so teliti. Oke, break the fort wall. Oke, ini saatnya gue menjelaskan. Jadi, gue harus keluar dari game mode. So, welcome to the magnificent extraction room. Extraction department. Dimana semua bahan baku yang kalian lihat. Dari jahe, adas, cengkei dan selain lainnya yang ada di dalam segala jenis produk sudah muncul. Disinilah dia, diekstraksi. Bagaimana cara mereka mengekstraksinya? Of course, mereka menggunakan teknik yang dinamakan penguapan. Dimana mereka mencampur bahan-bahannya dan menjadikan itu uap hingga hasil akhirnya. Outputnya adalah liquid form yang akan dikirim ke departemen-departemen berikutnya. Kalau kalian lihat tabung-tabung ini. Look at this, look at. Ini adalah bahan-bahan yang udah dicampur atau mungkin ini limbahnya gue rada sotoy. Yaitu limbah ekstrak. Dan apa namanya? Kalau kalian lihat di sekitar kita, inilah dia mesin-mesin yang dipakai untuk mengekstraksi intisari dari bahan-bahan yang ada. By the way guys, semua mesin yang kalian lihat di sini, ini semua lagi dalam karen mati. Karena basically pabrik itu harusnya mesinnya jalan terus. So what they did is mereka matiin demi kita. Jadi semakin lama kita di sini, semakin mereka tidak memproduksi barang-barangnya. Jadi kita sebenarnya rada merugikan mereka. Selanjutnya lebih baik kita lebih cepat di departemen ini. Dan lanjut ke departemen berikutnya. Uh, ruang kosong. Jangan tertipu dengan ruang kosong dalam game. Biasanya ruang kosong ini menyembunyikan rahasia. Coba kita cek. Hmm, hmm, hmm. Pencet X. Hmm, seragam kotor. Pencet X. Lock. Pencet X. Lock. Pencet X. Hah? Pelitung sepatu. Kling. Equipan kedua. Intelligence plus 10. Gila nih item. Equipan seperti ini di sini. Oh my god. Full set armor. Here we go. Total stats gua nyambah 9. 9. Intelligence. Gila gua harap ini bukan temporary item. Gua harap gua bisa pake ini terus. Sepertinya petualangan gua akan semakin menakjubkan. Yang membuat gua pengen tau lebih dalam lagi. Mengenai selu. Oh, wow, wow, wow. Wow, ini gila banget. Ini tempat tau, men. Ini apa nih, men? Wow. Pasti pintu pertama yang gua pilih. Bener. Pencet X. Lock. Is this door? Pencet X. Oh, ya. Oh my god. Ini ruangan kayak penting banget. Oh my god. Ini ada NPC kayak penting banget. Dia tanda serunya biru. Eh, eh, eh. Pencet X. Halo. Halo. Selamat datang. Terima kasih pak. Quest apa ya? Di pabrik tolak angin ini ya. Di pabrik tolak angin. Iya. Jadi kita ini pabrik yang super canggih disini. Super canggih? Oh my god. I love it. Yes. Ini sesuai dengan outfitnya, dengan armornya. Plus 99 intelligence. Produksi ditolak angin ini semua dilakukan oleh komputer. Bisa dilihat disini semua tidak ada manusianya. It's automated. Semua mesin berkomunikasi dengan mesin. Mesin berkomunikasi dengan mesin. Sesuai dengan tagline kita industri 4.0. Industri 4.0. Iya. Oke pak. Quest apa yang Pak Jeffrey punya buat saya? Iya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat kepada anda. Apa sih tolak angin itu dan bagaimana dibuat? Mari kita kapas. Hai wang remaster. Apa lagi nih pak? Ini kayaknya ruangan ada boss room fight nih. Iya. Jadi semua material itu masuk ke tanki ini secara otomatik. Oh. Semua material ekstrak yang tadi kita lihat. Iya. Ada ekstrak, ada bahan pelengkap lain-lain tadi semua. Itu masuk kesini otomatik. Jadi bisa dari lantai 4. Bisa juga dari luar. Jadi kita menyimpan material kita ada yang di luar. Ada yang dari lantai 4. I love automation. Iya. Jadi kita bisa lihat semua pipe ini masing-masing material masuk kesini secara otomatik. Iya. And look at how ribet guys. Look at how ribet all this pipe is arranged. And every pipe. If you look at it apa namanya. Itu tuh punya jalur. Sama punya liquid yang berbeda di setiap pipenya. Iya. Kita bisa lihat semua proses ini di layar disini. Gak cuman disini. Kita pulang ke rumah. Kita bisa lihat di handphone dan smartphone kita. Dan sang engineer dari Jerman juga bisa melihat dari Jerman. Bisa kontrol dari sana. Oh my god. I can't even smell it. Gua bisa cium bau tolak angin. So basically this is tolak angin. The liquid form of tolak angin. Lagi melewati proses penggodokan otomatis. And it looks so cool. This is us making excuses. Kayak robot are taking our jobs. No. They're making our life easier. Pada saat kita final product. Itu ada taste. Rasa. Itu hanya satu QC yang dengan lidahnya sudah dilatih. Khusus yang bisa mencicipi itu. Dan bilang, oke this is the good part. Ini kan lewati pipa ini menuju pumping yang kecil. Yes. Look at this part guys. Ya. Kemudian akan dilakukan filling. Look at all this. Ini lagi di dalam. Dia kenapa diputer-puter begini? Itu adalah. Supaya nggak mampet ya? Nggak. Dia muter itu mendorong. Oke pump. Ke sasetnya. Muter. Satu putaran adalah 15 mili. Ya. 15 mili setiap ngisi ke saset. Oke. Jadi pengemasan. Jadi dia pumpnya bukan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Jadi ini tolak angin yang kalian lihat. Semuanya nih pipa-pipa ini datang dari lantai yang tadi kita di atas. Di mana semua proses di otomasi. Hingga akhirnya dipompa. Satu pompa ini adalah 15 mili. So exactly per pompa yang kalian lihat sekarang itu sama dengan 1 saset. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lain. 8 saset. Yes. 16 saset. Kali 2 lagi. Kali 2 lagi. Kali 2 kali 2 sotoy. Tambah 8 kali. Wow. Ini keren ya mesin-mesin ini. Otomasi yang kalian lihat. So cool. So futuristic. So technology. By the way baju lab gue keren ya. Gak mau lepas ah. Hihihi. Wow. Keren sekali ya pabrik ini. Loh kok ada paja free lagi. Oh ini kayaknya. Special quest. Press X. Nah. Jadi ini adalah kita ketemu lagi ya. Iya kita ketemu lagi pak. Packing tolak angin. Packing tolak angin. Tapi kok. Loh. Loh. Kok. Ini kayak beda sama yang ada disini. Sekarang Sido Muncul juga sudah melakukan ekspor ke Filipina. Sido Muncul. Sido Muncul melakukan ekspor ke Filipina. Iya kita. Jadi tahun ini kita membutuhkan persabang untuk penjualan Filipina. Wow. Itu Filipina. Wow. Apapun itu sekarang sudah tersedia tolak angin. Selain Filipina ada kota-kota lain. Ya kita tolak angin juga selain yang lokal juga ekspor ke seluruh dunia. Wow. Seluruh dunia. Dan semuanya dibikin di. Iya. Ada Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Kita semua masuk. Wait please one question. Semuanya. Semua produk tolak angin. Yang dikirim ke seluruh dunia. Is it made in this only pabrik? Cuma di pabrik ini. Oh my god. Oh pak Jeffrey saya boleh gak ngambil satu dari sini. My god. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apakah question sudah selesai? Press X. Press X. Oh sudah selesai. Yes. Look at my X kipar. Yes. Level. Apuu. Terima kasih banyak, biarpun Andra NPC, saya belajar banyak banget disini. Saya belajar kalau teknologi memang bisa mengangkat kita lebih tinggi, mencapai efesiensi yang lebih tinggi, kita bisa produce a lot of stuff more, but what I realize is semua ini fondasi manusia. Men, gue belajar banyak banget dari tempat ini. Satu yang paling berkesan buat gue adalah tentang teknologi dan manusia. Teknologi bisa mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, hingga kita menjadi semakin efesien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Namun tentunya, semua kemajuan ini hanya bisa tercapai dengan fondasi yang kuat. Fondasi itu adalah manusia dan kekuatan imajinasinya. Iya Pak Jeffrey, jadi betul banget. Halo Pak Jeffrey? Oh nampaknya NPC udah pergi, saya satu-satunya label karakter. Jadi banyak banget yang gue pelajari hari ini. Di pabrik ini gue menjadi saksi dari teknologi, kekuatan teknologi yang diawali oleh kesederhanaan. Dimulai dari seorang ibu rahmat yang menformulasikannya di sebuah rumah yang kecil, pelan-pelan dengan tangannya, kekuatan tangannya, dan labor. Sehingga akhirnya pelan-pelan menjadi lebih besar. Generasi after generasi, generations after generations. Mereka berkembang dari kekuatan otot, memakai kekuatan otak, hingga kalian akhirnya bisa melihat perkembangan yang Sido muncul lewati. Maka dari itu kita juga gak boleh lupa dan gak boleh, apa ya, kita harus appreciate orang-orang yang telah menumpahkan keringat mereka, tangan mereka, dan labor power yang bisa membawa pabrik ini lebih tinggi dari sebelumnya sehingga mereka bisa mencapai kekuatan teknologi. Namun ingat di belakang kekuatan teknologi, itu semua bisa terjadi karena manusia yang mempunyai kekuatan otak.